Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pencipta sarang tawon tv dimanapun berada Kita yang namanya orang tua Pasti tidak akan pernah kita tega Ketika melihat anak kita merasakan kelaparan Maka banyak betul orang-orang tua itu Dari mulai pagi sampai malam Berupaya dengan sekuat tenaga Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala Untuk mencari makan Untuk anak-anaknya Berupaya kita Agar anak-anak kita bahagia Agar anak-anak kita ini Merasakan makanan yang nikmat Kita boleh lapar Tapi kita berupaya jangan sampai anak kita lapar Biarkan anak-anak kenyang Yang penting kita Biarkan anak-anak kita kenyang Walaupun kita merasakan lapar Tetapi kadang kita lupa Ada patal kesalahan kita Terkadang kita hanya fokus untuk makanan jasad saja Kita fokus hanya makanan yang kita berikan untuk jasad anak kita saja Tapi kita lupa ada makanan yang lebih penting Yang wajib kita berikan untuk anak kita Apa? Makanan untuk ruh dan jiwa anak kita Apa itu? Ilmu Yaitu syariat agama Kalau seandainya kita hidup Dan kita memiliki anak Hanya fokus Mengurusi makanan Zohirianya saja Untuk kebutuhan fisik Dengan makanan-makanan yang enak Dengan lauk pau yang Empat sehat lima sempurna Dengan luar biasa Enaknya Mahal mungkin Bervitamin Tapi ketika makanan ruh kita gak berikan kepada anak-anak kita Maka tidak ada bedanya Kita seperti binatang Mohon maaf Hewan itu Ketika kita masih tidur Hewan ini udah bangun mencari makanan untuk anak-anaknya Nah terus bagaimana dengan kita? Dengan kita bagaimana? Nah kadang kita apa aja kita belikan buat anak? Tukang tapek, nol lewat segala macem lah Apa kita berikan? Apapun kita berikan Makanan yang mahal-mahal Kita rela mengeluarkan uang yang banyak Bahkan kita bekerja Hanya untuk Menyenangkan anak-anak kita Agar mereka Merasakan makanan yang lezat Jangan sampai mereka seperti kita Nah ini patal betul ternyata Hati-hati Hati-hati Bukan tidak boleh kita memberikan makanan yang enak kepada anak-anak kita Boleh, bagus Makanan yang sehat Bagus Tetapi jangan sampai kita lalai Lupa memberikan makanan ruh Makanan ruh adalah Ilmu Ilmu agama Keyakinan dia kepada Tuhannya Bagaimana dia ibadah Bagaimana dia menjalankan syariatnya Ini yang lebih penting Kenapa? Karena Allah tidak jamin ini Kalau buat makanan zohir Walaupun kita orang tua tidak memberikannya Allah sudah mempersiapkannya Lewat tangan-tangan orang lain Berapa banyak anak-anak yatim Yang masih kecil Ditinggalkan oleh orang tuanya Sampai tumbuh besar kok Berapa banyak Karena memang Allah sudah siapkan rezeki Buat mereka Tanpa kita orang tua yang ngasih pun Mereka sudah disiapkan Oleh Allah SWT Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan yang menciptakannya Jadi Allah lebih tahu daripada kita Untuk kebutuhan anak-anak kita Bahkan untuk kebutuhan kita Allah lebih tahu Tetapi sungguh sayang disayang Dan sekarang ini dengan Begitu glamurnya dunia Kita para orang tua Lalai dan terjebak dengan kebutuhan anak Dengan hawan namsul kita Akhirnya kita lupa Kita fokus memberikan Makanan untuk zohir Agar anak kita sehat Agar anak kita bahagia Dengan makanan yang enak Tapi kita lupa Memberikan makanan untuk ruh mereka Akhirnya Mereka menjadi anak-anak Yang durhata kepada orang tuanya Mereka hanya menuntut materi Kepada orang tuanya Tapi mereka lupa menjalankan Kewajiban mereka sebagai seorang anak Mereka hanya menuntut hak Hak, 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 hak Tapi mereka lupa menjalankan kewajibannya Akhirnya Harapan Kita sebagai orang tua Yang berharap anak-anak kita Menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada kita Tidak pernah kita dapatkan Anak-anak kita Menjadi anak-anak yang tidak memiliki akhlak Yang tidak memiliki adab Anak-anak kita melawan Bahkan melotot Kepada orang tuanya Relak bahkan menzolimi orang tuanya Berapa banyak anak-anak yang menzolimi orang tuanya Padahal orang tuanya memberikan dia makan dari kecil Yang merawatnya dari kecil Tapi ketika besar Justru menjadi musuh orang tuanya Kenapa bisa begini? Karena si anak tadi hanya diberikan makanan Zohir Tapi tidak diberikan makanan batin Atau makanan ruh Atau makanan jiwa Yaitu pendidikan agama Mudah-mudahan Nasihat yang singkat ini Menjadi muhasabah untuk diri kita Para orang tua Bahwa Penting memberikan makanan Zohir Tetapi lebih penting lagi adalah memberikan Makanan batin Berupa pelajaran ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita Jangan sampai anak-anak kita Harapan kita Ternyata sirna Karena dengan kesalahan kita sendiri Yang kita berharap anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Ternyata mereka menjadi anak-anak yang soleh Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh